Selamat malam, perkenalkan nama saya Priskelia Martinikarmi, NIM 2003030113, mahasiswa kelas A semester 3 program studi sosiologi, Fakultas Ilmu, Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musa, Cenenakupang. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi review buku kelima yang berjudul Teori Irving Goffman dalam buku Irving Goffman karya Greg Smith guna untuk memenuhi tugas kelima matokulia teori sosiologi modern. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan, di sini kita akan disajikan latar belakang. Dramaturgi adalah sebuah teori yang mengumumkakan bahwa teater dan drama mempunyai makna yang sama dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia. Dramaturgi adalah teori yang dicetuskan oleh Irving Goffman pada tahun 1959 yang termuat atau yang terisi dalam karyanya yang berjudul Presentation of Self in Everyday Life. Dramaturgi menurut Kathleen M. German melalui Encyclopedia of Communication Theory disebut juga sebagai dramatisme, yaitu satu pendekatan yang digunakan untuk memahami penggunaan simbol-simbol dalam dunia sosial. Pendekatan dramatisme di sini dikenalkan pertama kali oleh Kenneth Bulkay pada awal tahun 1950. Di sini ia menyatakan bahwa interaksi manusia dapat digambarkan sebagai sebuah drama. Menurutnya hubungan antara kehidupan dan teater bersifat literal, bukan metafora. Pendekatan dramatisme sangat penting dalam teori komunikasi menurut para ahli, karena penggunaan simbol utamanya terjadi melalui bahasa sebagai alat komunikasi. Baik, kita masuk pada pembahasan dengan topik yang pertama, yaitu mengenai teori dramaturgi. Dramaturgi merupakan sebuah istilah teater yang awalnya dipopulerkan oleh Aristoteles. Di sini Aristoteles menggabarkan dramaturgi sebagai sebuah ungkapan dalam artian seni. Hal ini berbeda dengan Erving Goffman yang mendalami dramaturgi dari segi sosiologi. Melalui teori dramaturgi yang dikembangkan oleh Goffman ini, nantinya akan menggali berbagai perilaku dalam interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari yang menampilkan dirinya sendiri dengan karakter orang lain yang berusaha ditampilkan sebagai sebuah drama sehingga adanya manipulasi dalam menunjukkan dirinya. Teori dramaturgi sendiri merupakan sebuah teori yang berusaha menjelaskan bahwa interaksi sosial akan dimaknai sama dengan pertunjukan drama. Di sini manusia berperan sebagai aktor atau pelaku dalam sebuah peran yang ditampilkannya. Manusia sebagai aktor akan berusaha mencapai tujuannya dengan mengembangkan perilaku-perilaku yang dapat menunjang dan mendukung perannya. Identitas yang ditampilkan dapat berubah-ubah dan tidak stabil. Hal ini bergantung pada siapa manusia tersebut melakukan interaksi. Baik, jadi teori dramaturgi ini berkaitan dengan pola interaksi manusia. Nah, di sini dramaturgi mengaitkan bahwa interaksi sosial sama halnya seperti drama di mana manusia sebagai pelaku dan memainkan peran dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, kita masuk pada teori atau pembahasannya metopik yang berikut yaitu teori komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal sering disebut juga sebagai komunikasi intrapribadi. Ini merupakan sebuah proses komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Nah, seorang individu ini akan berperan baik sebagai komunikator maupun komunikan. Di sini atau dalam proses pengolahan informasi ini, komunikasi intrapersonal meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Tahap ini merupakan tahap yang paling awal dalam penerimaan informasi secara intrapersonal atau intrapribadi. Sensasi di sini berkaitan dengan alat indra seseorang di mana alat indra inilah yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Alat indra juga berperan penting dalam menerima informasi dari lingkungannya. Sumber informasi sendiri dapat berasal dari luar eksternal atau dari dalam indra atau dalam individu tersebut atau internal. Baik, alat indra ini juga berkaitan seperti contohnya alat indra pendengaran, penglihatan, akan sangat berperan penting ketika seseorang melakukan interaksi. Di mana kedua alat indra ini berfungsi untuk melihat dan mendengarkan kejadian-kejadian maupun komunikasi-komunikasi yang terjadi ketika melakukan interaksi. Setiap individu di sini memiliki ketajaman sensasi yang berbeda-beda. Ketajaman ini atau ketajaman sensasi ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor situasional atau faktor situasi dan yang berikut faktor personal. Adanya perbedaan dalam ketajaman sensasi ini disebabkan oleh adanya perbedaan pengalaman, lingkungan budaya, hingga kapasitas alat indra yang beragam. Namun setiap sensasi yang dihasilkan di sini nantinya akan mempengaruhi persepsi. Baik, kita masuk pada topik yang berikut yaitu teori muka. Teori muka merupakan teori atau salah satu teori yang ditulis oleh Sandra Metz dan William Chupage yang terpusat pada sebuah wacana atau interaksi. Teori ini memiliki pendekatan dramatistik, movement terhadap interaksi antar pribadi. Kata muka di sini dapat dijelaskan dalam banyak arti. Muka dapat berarti sebagai penampilan, kehilangan muka atau mendapat malu, dan lain sebagainya. Sandra Metz dan William Chupage di sini menuliskan atau dalam tulisannya berkaitan dengan apa yang dituliskan Goveman tentang dramaturgisnya. Yaitu, ia ingin menjelaskan bahwa setiap sifat unik yang dimiliki masing-masing individu dalam identitas psikologinya, mereka pasti memiliki gambaran umum atau diri sosial. Nah, Goveman pun menyebutnya sebagai penampilan atau face yang ditunjukkan seseorang dalam sebuah interaksi. Interaksi di sini dalam kiasan yang dibuat dalam Goveman dikatakan sebagai sebuah drama atau pertunjukan. Dalam sebuah pertunjukan, hal yang akan ditampilkan kepada penonton merupakan hasil koordinasi setiap aktor yang berperan di dalamnya. Perbuatan yang terencana tersebut secara sadar maupun tidak sadar dibentuk untuk menciptakan kesan tersendiri bagi penontonnya. Baik, kita masuk pada topik yang berikut yaitu pengelolaan kesan atau dramaturgi oleh Erving Goveman. Pendekatan dramaturgis Goveman berintikan pandangan bahwa ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengelola kesan yang ia harapkan tumbuh pada orang lain dihadapnya. Untuk itu, siap orang melakukan pertunjukan bagi orang lain. Goveman disini mengasumsikan bahwa ketika orang berinteraksi, mereka ingin menyajikan satu gambaran diri yang akan diterima oleh orang lain. Ia menyebut upaya itu sebagai pengelolaan kesan atau impression management yakni teknik-teknik yang digunakan aktor untuk memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, seperti dalam kehidupan sehari-hari, ketika orang ingin melamar kerja pada satu perusahaan, maka pada mula-mulanya ketika ia melamar pekerjaan tersebut atau pada awalnya, ia akan menunjukkan kesan pribadinya yang baik atau perilakunya yang baik. Hal itu dipertujuan untuk membantu untuk dirinya dapat diterima oleh perusahaan tersebut. Nah, dramaturgi juga merupakan satu seni atau teknik dari komposisi dramatis dan representasi teatrikal, sehingga dalam perspektif ini, interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan teater atau drama di atas panggung. Oleh sebab itu, pada analisanya, drama turgi memiliki kepentingan utama untuk mendeskripsikan kehidupan sosial sehari-hari sebagai drama dan memahami bagaimana individu berusaha memenuhi kebutuhan sosial-sikologis di bawah kondisi tersebut. Baik, kita masuk pada slide berikut yaitu kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah saya paparkan pada slide sebelumnya, di sini dapat disimpulkan bahwa dramaturgi merupakan sebuah istilah teater yang awalnya dipopularkan oleh Ali Aristoteles. Nah, di sini Aristoteles menggambarkan dramaturgi sebagai sebuah ungkapan dalam artian seni atau juga dramaturgi ini dapat digambarkan sebagai drama atau interaksi sosial dalam kehidupan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa adanya komunikasi interpersonal atau yang sering juga disebut sebagai komunikasi intrapribadi merupakan sebuah proses komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. juga disebut atau dijelaskan di sini teori muka merupakan salah satu teori yang ditulis oleh Sarah Mates dan William Juppach yang terpusat pada sebuah wacana atau interaksi dan pandangan dramaturgi Goffman berintikan pandangan bahwa ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya ia ingin mengelola kesan yang ia harapkan tumbuh pada orang lain terhadapnya untuk itu setiap orang melakukan pertunjukan bagi orang lain baik sekian dari penjelasan untuk penggunaan materi saya kali ini mohon maaf bila ada salah kata sekian dan terima kasih selamat menikmati